Kita beralih ke informasi yang lain, saudara personel TNI Angkatan Laut terus membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi masyarakat pesisir yang capaian vaksinasi COVID-19 masih rendah. TNI Angkatan Laut kembali mengarahkan segala sumber daya yang dibiliki bersinergi dengan komponen bangsa terus membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Kali ini TNI AL melalui dina pengadaan Angkutan Laut di Sal menggelar sebuah vaksinasi bagi masyarakat pesisir Banten di sebuah gelanggang kapal. Dipilihnya lokasi serbuan vaksin di Kecamatan Pulau Ampel, Serang karena hingga saat ini presentasinya baru mencapai 18 persen dari target 2,9 juta orang. Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Wakasal, Laksamana Madia TNI Ahmad Heri Purwono mengatakan, Kesadaran masyarakat pesisir untuk memperoleh vaksin COVID-19 sudah meningkat dan mempercepat tercapainya herd immunity bagi masyarakat sehingga semakin produktif. Kepala Staff TNI Angkatan Laut di Sal dengan pembangunan, kita mengambilkan kegiatan memasakkan keseluruhan vaksin untuk masyarakat mahasiswa dan untuk daerah jantar yang konsentrasi vaksinnya masih rendah. Kepala Staff TNI Angkatan Laut di Sal dengan TNI Angkatan Laut di Sal dan TNI Angkatan Laut di Sal. Capaian vaksinasi di Kabupaten Serangbaten hingga 26 Juli untuk dosis pertama baru 5,4 persen atau 64.771 orang dari target sasaran vaksinasi sebanyak 1.259.754 jiwa. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua baru 1,91 persen atau 24.038 orang dari kategori tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia, masyarakat rentan, dan umum serta remaja. Tim Liputan melaporkan.